Jibran Han Jibran Han dikenal sebagai anak dari Sahru Han dan Kajol berkat film Kabi Hushi Kabi Gam. Karakternya yang polos membuat penonton gemas dan bahkan masih mengingatnya hingga saat ini. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, Jibran mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Kris. Usut punya usut, Jibran merupakan anak dari Kasmira dan Arjun Han. Sang ayah, Arjun merupakan aktor senior yang melambungkan namanya di tahun 80-an. Arjun juga membintangi serial fenomenal berjudul Mahabarat di tahun 1988 hingga 1990. Sama halnya dengan sang anak, Arjun juga sudah jarang tampil di layar kaca. Dia terakhir membintangi web seris berjudul I Don't Watch TV pada 2016 silam. Kehidupan Jibran dan keluarganya juga sudah jarang tersorot. Jibran Han terakhir membintangi film layar lebar pada tahun 2002 dengan judul Ristei dan beradu akting dengan karisma kapur. Kini pria kelahiran Mumbai itu bekerja sebagai asisten sutradara di Karan Johars Dharma Production. Di tahun 2020, Jibran membantu Ayan Mukherjee untuk proyek film Brahmastra. Ketika ditanya karir akting, ia berencana untuk kembali ke layar lebar meski dikatakan penuh perjuangan. Meski tak pernah muncul di televisi, Jibran Han sangat aktif di media sosial. Terlihat akun Instagram at Jibran.han telah memiliki 151 ribu pengikut. Potret tubuh atletisnya pun ia pamerkan pada penggemar dan terlihat bahwa otot perut dan lengan semakin menambah persona Jibran. Jibran Han mengaku bahwa ketika kembali debut sebagai aktor, ia ingin merubah identitasnya yang hanya dikenal sebagai Chris. Terlepas dari ayah terkenal, Jibran berusaha memperjuangkan karirnya sendiri dan menjelajahi sebanyak mungkin genre film.